Mantap pun, wajar naik gaji karyawan juga sekarang kan udah lumayan. Nah, kita harus memang menjawabnya seperti itu, harus tegas. Zaman sekarang ini kan dipelintir-pelintir tuh sama ajang yang model-model begitu, ya kan? Iya kalau bagi anak junius nggak masuk, tapi kalau bagi anak-anak yang tahap belajar, yang otaknya dangkal, dibenarkan apa kata ajang itu, ya. Jadi, apa ya, membuka kejujuran generasi penerus ini akan kesulitan kitanya. Nggak bisa kita diamkan ini isu-isu ajang yang model-model begini, ya. Apalagi mengenai BBM, makanya saya jelaskan. Katanya, di kontennya, bahwa BBM ini naik ugal-ugalan, ya di zaman Jokowi ini. Ngurus yang begitu aja, nggak becus. Dengan seenaknya dia ngomong. Dia itu baru diangkat baru berapa bulan. Karena nyampah di TikTok, ya kan? Karena nyinyir, barulah didatangin sama Riza Ramli itu berdua. Baru diangkat kader, diadukanlah ke Ahaye, diterimalah sama Ahaye. Jadi bahan loncatan, ya, tempat Ahaye ini, ya kan? Untuk mengadopsi karangan-karangan bohong mereka. Nah, sekarang saya jelaskan kembali mengenai yang namanya BBM. Kan saya sudah bilang, pada saat terakhir Megawati melepaskan jabatannya, harga BBM kita cuma Rp1.810. Begitu disambut dengan SBY, menjadi Rp6.500. 360 persen naiknya. Kok nggak diprotes, nggak ngomong ajeng, ya? Kok malah Jokowi yang dituduh naik ugal-ugalan? Itu aja baru 360 persen, ya kan, naiknya. Ugal-ugalan dong, dari Rp1.810 menjadi Rp6.500. Ini harus detil kita mengangkatnya. Kemudian, berlanjut mengenai Pertamak. Terakhir Megawati melepaskan jabatannya, harga Pertamak sebesar Rp4.000. Begitu disambut sama SBY, menjadi Rp10.200. Nah, inilah yang paling ugal-ugalan di dunia menaikkan BBM di era SBY. Mencapai 155 persen. Apa nggak ke langit ke tujuh ngebutnya? Loncat ke langit ke tujuh, harga Pertamak. Ya kan? Inilah yang selalu dibuat bahan-bahan perbandingan oleh ajeng. Kader barunya Ahaye. Hasil nyampah dari TikTok. Menggiring opini-opini pembodohan seperti ini. Ya kan? Apakah yang lainnya berani membongkar hal-hal yang sini? Perasaan yang melihat di TikTok itu cuma beberapa orang doang, termasuk saya. Yang berani. Kalau saya, walaupun akunnya diperifikasi, diperipat. Saya tetap masuk ke dalam komentarnya. Itulah cara saya. Saya acak-acakin penyinyir-penyinyir yang ada di TikTok itu dengan cara saya sendiri. Agar upaya orang-orang di dalam komentarnya itu ya melihat saya. Tak pilih paling teratas. Nah seperti itulah caraku. Ini hanya mengenai BBM. Selalu Jokowi yang diiniin ugal-ugalan. Selalu Jokowi lagi yang diugal-ugalan. Jokowi ini selama 8 tahun. Cuman 13 persen. 12 persen naiknya. Selama 8 tahun ini. Bandingkan dengan SBY tadi. BBM aja sampai 360 persen. Begitu juga dengan pertamak. Melonjak sampai 155 persen naiknya. Bukan ugal-ugalan lagi. Sampai oleng-oleng. Kemudian digoreng-goreng. Permasalahan ngebut. Permasalahan naik. Ugal-ugalan dan sebagainya. Dia enggak berkaca. Bercermin. Siapa sih yang ugal-ugalan dan ini nih. Loncat sampai ke langit ketujuh ini sebenarnya. Jokowi apa SBY. Nah inilah yang merusak. Apa cerminan di dalam TikTok. Menyebar kemana-mana. Makanya hanya anak yang cerdas bisa menangkap omongannya. Tapi ini akan merusak anak-anak tahap belajar. Pasti diiyakan. Ya kan. Enggak melihat mereka apa yang sebenarnya. Enggak mendengar mereka apa cerita sebenarnya. Siapa yang sebenarnya ugal-ugalan. Lah itulah. Kita harus menjelaskan sedetil mungkin. Enggak bisa dong. Tolong kita diamin begini aja. Lalu kemudian. Menyinyir kembali mengenai tiket. Ya ongkos naik ke puncaknya buru-budur. Wisata buru-budur. Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dinaikkan tarifnya? Memangnya kader-kadar demokratnya AHY jika candi-candi kita, arca-arca kita patah mematah di situ. Mereka akan tanggung jawab. Mereka nyumbang. Untuk perbaikan-perbaikan arca candi yang rusak, yang patah. Itu kesatu. Kedua, karena wisata yang terindah ini hanya ada di Indonesia beberapa tempat. Candi-candi ini hanya ada di Indonesia. Rugi kita kalau pengen murah terus, pengen murah terus. Ya mereka aja mampu. Kalau kader demokrat gak mampu naik situ, terserah ngapain dipikirin. Tapi kita harus menghajar mereka. Kasih pelajaran. Supaya mereka tidak nyinyir-nyinyir aja. Tuh gak tiap hari orang muncak ke sana kan? Emangnya kader-kader demokrat tiap hari mau muncak ke tempat candi? Enggak kan? Makanya saya jawab, kalau mau gratis, gampang wisatanya. Ya sudah, kalian naik ke candi hambalang saja. Itu akan lebih murah. Ya tah. Kemudian, apalagi sih yang dipersulit kita di masa-masa SBY. Pajak. Pajak berapa puluh persen naik? Masih ingat kalian? Baik itu masalah pajak bangunan. Baik itu ya pajak bumi. Semua naik. Sampai merinding saya. Bulu kuduk saya sampai merinding kalau ingat. Saya itu gak main-main kalau ngomong. Apa? Sedih kita dengernya. Selalu ajeng menggiring opini. Bilang bahwa rakyat Indonesia yang menjerit. Menjerit sekarang. Menjerit itu siapa? Sekarang ini stabil. Pengurusan sertifikat. Sampai bertahun-tahun. Balik nama juga begitu bertahun-tahun. Pembiayaannya sangat besar sekali. PBB kita. Pembayaran yang namanya pajak bumi. Luar biasa naiknya berapa? Yang dulu-dulunya cuma 8.000 rupiah. Menjadi sampai 47.000 rupiah ketika eranya SBY. Cobalah ya masyarakat yang belum tahu. Karena kita ini sangat teliti. Apalagi mengenai perpajakan segala macam ini. Dulu pajak bumi izin bangunan cuma 8.000. Masih di era Megawati. Begitu disambut sama SBY. Menjadi 47.000 rupiah itu bangunan kecil. PBB bumi kita itu kecil bangunannya. Sampai mencapai melonjoknya segitu. Ya kan apa enggak ugal-ugalan. Serba ugal-ugalan. Di zaman SBY. Terus minyak tanah. Ada tuh yang komen. Di era Megawati katanya minyak tanah dihilangkan. Prat. Enggak salah. Ya inilah nih ya pendukung-pendukung AHY. Termasuk AHY-nya menggiring-giring isu palsu semua. Mencuci otak-otak orang di media sosial. Agar percaya. Mengkeruhkan semua talon legislatifnya mereka dengan cara-cara itu. Apakah negara kita ini akan milih mereka nantinya. Terus maju mereka ini dengan model-model begini. Otoriter yang model-model begini ya. Berbagai cara. Dilakukan cara-cara busuk picik seperti ini. Tidak akan mungkin kita akan diam saja. Kita harus melawan dengan cara-cara kita. Makanya saya selalu bersuara di TikTok ini. Kenapa Pak? Ayolah anak-anak muda teruskan, teruskan. Edukasi saya ini teruskan. Kalau enggak bisa, sharing. Saya ajarkan. Bagaimana caranya. Apa melalui grup WhatsApp. Di sini kan di TikTok kan enggak bisa lagi. Kita membuat grup. Kalau dulu kan masih bisa. Sekarang diperketat. Nah ini, kenapa supaya anak kita ini menjadi cerdas. Tidak ditutupi, dilapisi dengan kebohongan. Yang saat ini kebohongan selalu ditambah. Selalu ditambah oleh pihak AHY. Kadar-kadarnya ya kan. Seperti ini. Nah contoh ini kan udah meradang kemana-mana tau. Nah kita harus bersih-bersih. Tidak mungkin kita akan diam saja. Apa yang akan terjadi nantinya. Kalau selalu ditutupi dengan topeng-topeng yang model-model begini. Calon-calon pemimpin. Ya Allah. Ya amit-amit. Jangan sampai deh. Kita butuh kejujuran. Musuh orang jujur ini banyak sekali. Karena mereka ini maruk sekali. Contoh dia menggoreng-goreng isu. Yang namanya isu minyak goreng. Yang nyelundupin apa namanya. Nimbun minyak goreng IBAS. CKAS. Yang menggoreng isu-isu. Bilang kalau beli minyak goreng harus pakai KTP. Pakai data. Itu siapa? Cerminan mereka sendiri. Data yang digunakan mereka untuk membeli. Itu bukan gratis. Membeli minyak goreng bisnisan IBAS ini. Sampai ke Ngawisono. Harus punya data. Karena apa? Mereka ingin tahu seberapa banyak. Yang akan ingin memilih AHY nanti. Nah itu. Inilah taktik mereka saat ini. Dengan cara-cara pikir mereka begini. Nanti itu. Kalian kalau mau tahu. Akan dibuat disitung seperti dahulu. Ketika bapaknya ingin dua periode dulu. Bagi-bagi minyak tanah dihilangkan. Bagi-bagi yang namanya LPG. Pakai kupon. Ya kan? Di setiap daerah itu beda-beda. Kenapa? Karena daerah sini dia tahu. Ya daerah sini berpotensi sekian persen yang pilih SBY. Di daerah sini berpotensi sekian persen yang tidak memilih SBY. Mereka itu sudah tahu. Jadi itulah yang dilakukan mereka sebelumnya pada saat SBY mau jadi dua periode. Ya di luar dugaan. Kenapa? Ini caranya seperti Ibas dan AHY. Ini caranya. Inilah cara-cara mereka. Data semuanya sudah dikantongin. Itu dimasukkan nanti. Ketika nanti ada pemilu padahal mereka-mereka yang didata kemarin tidak sebenarnya memilih AHY. Tetapi di sana akan tercantum. Percaya. Makanya saya selalu bersikeras menentang cara-cara pikir mereka ini seperti ini. Karena kita tidak ingin terulang lagi seperti di era-era SBY ketika akan mencapai dua periodenya. Apapun caranya dilakukan. No way. Tidak akan. Kita sekarang ini semakin belajar lagi, belajar lagi mengamat. Apa yang dimimikkan. Apa yang dijelaskan sama ajang untuk menggiring opini model-model begini itu adalah cerminan mereka. Selalu dia lemparkan ke orang lain. Jokowi. Ke era pemerintah Jokowi. Ke kementerian Jokowi. Nah seperti inilah cara mereka. Jadi hati-hati. Buat rakyat Indonesia ya hati-hati. Ini saya sudah jelaskan. Sedetil mungkin. Permintaan pens-pens aku baik di Youtube maupun di TikTok ini minta durasi yang panjang. Makanya saya bikin edukasinya seperti ini. Sambil melihat yang namanya komentar kalian. Nah ini semoga bermanfaat. Jadi untuk anak-anak yang ada di TikTok ya khususnya yang ingin transparan mengenai kinerja ke pemerintahan kita. Monggolah teruskan dong ya. Tidak mungkin selalu kita ya kan. Tetapi saya tidak akan diam begitu saja. Saya selalu, selalu akan hadir. Selalu akan terus-terus saya ya mengembangkan potensi saya agar tidak terjadi ya. Kepercayaan masyarakat ini dengan cara-cara mereka yang seperti ini. Saya tidak setuju. Kenapa? Banyak hal besok ketika akan pemilu terjadi yang aneh-aneh. Contoh tadi yang saya sebutkan. Di mana masalah pembelian minyak goreng harus pakai KTP. Lihat di sini kata Ajeng kan. Lihat itu media-medianya punya cekias itu sendiri. Apalagi yang tipiwan pos ya. Jadi kita harus teliti. Kok cuma saya doang memperhatikan ocehannya Ajeng doang gitu. Jangan hanya itu yang diperhatikan. Perhatikan juga yang namanya media post yang di-upload Ajeng. Itu kedua. Diingat kembali, di playback kembali ketika jelang dua periode Bapak SBY sebelumnya bagaimana caranya sama persis. Diiming-imingi dengan Raskin, diiming-imingi dengan LPG murah dan sebagainya minyak tanah dihilangkan. Inilah caranya. Di luar dugaan kok bisa menang. Ternyata mereka mengupload data-data itu ya menjadi pendukung mereka. Saat ini juga di galeri AHY juga sudah menjelaskan. Mereka tahu persis. Kenapa? Inilah makanya yang aku bilang. Ini sudah di-sharingin Bapaknya sebelumnya. Ini orang yang mendukung Bapak Jokowi. Ingin Bapak Jokowi tiga periode. Getol banget. Cuma berapa persen mereka yang aslinya datanya seperti ini. Monggolah nangkap kalian. Karena data mereka penjualan minyak kemarin ya sudah mengantongi. Sudah mengantongi. Halo Indonesia sebarkan ya video saya ini. Karena mereka sudah mengantongi nih data kalian kemarin yang beli minyak goreng dari Ibas dan AHY. Ini sama persis kejadian di zamannya SBY. Inilah yang membahayakan. Saya sebut ini membahayakan. Kenapa? Dia sudah mengkarkulasi yang namanya bazar sekian. Dan pendukung Jokowi sekian. Belum di Twitter, belum di TikTok, belum di ini, belum di Youtube. Ya kan? Mereka itu sedikit katanya. Jadi dianggapnya remeh kita ini. Ya dianggapnya remeh. Jadi dengan melalui video ini ya. Ayo sharing bagi penonton-penonton. Kita kan punya ponsel. Semuanya pada canggih. Tetangga-tetangga kita banyak. Di setiap daerah itu. Ungkapkanlah yang sebenarnya. Kalau yang namanya ajeng selalu menyuntik, adopsi. Bilang kalau yang namanya beli minyak goreng pakai KTP itu bukan dari kita. Mereka lah. Tapi ini berbahaya. Akan terulang kembali di saat dua periodenya SBY dahulu. Serangan inilah yang akan dilakukan mereka besok. Jangan dianggap remeh. Ya jangan dianggap remeh nanti di luar dugaan. Mereka akan melakukan berbagai cara. Ingat pesan SBY. Kita akan melawan, ya lawan politik kita tidak hanya di darat. Melalui udara. Artinya disini kita udah nangkap. Dirangkumlah jadi satu antara AHY dan SBY ini. Ya dirangkum jadi satu antara AHY dan SBY ini. Ingat pesan SBY ketika itu kami melawan, lawan politik kami dengan cara kami tidak hanya melalui darat saja. Ingat bisa melalui udara itulah. Ingatkan kembali ketika SBY dua periode menang. Melalui udara artinya melalui satelit asing dong. Nah inilah ya yang perlu kita perhatikan. Jadi semoga bermanfaat. Saya menjawabnya sekaligus di dalam konten ini ya mengenai BBM tadi. Nah jadi monggo bapak-bapak mungkin tidak bisa ini di upload dengan durasi yang panjang di dalam TikTok. Ya di TikTok ini paling panjang durasi 10 menit atau 5 menit. Itu pun tidak asli sebenarnya walaupun ada promosi. Promosi tertentu. Nah semoga aja ya bermanfaat tentang edukasi saya. Harus kita berpikir, pola pikirnya itu detil, teliti. Memperhatikan mimi-mimi mereka ini. Jangan hanya diperhatikan komentar saja. Ya cuapannya saja. Media yang dicantumkan ajeng itu harus diperhatikan. Karena dulu ya yang namanya SBY. Semua dikeruhkan bazar-bazar mereka. Seluruh telipisi swasta mereka lah yang menguasai. Nah jadi inilah cerminan mereka yang saya sampaikan ya. Untuk kita ke depan bagaimana caranya melawannya. Ya seperti ini. Ya semoga bermanfaat. Ya ini saya sengaja buatkan dengan durasi panjang. Langkah sekali orang-orang yang punya waktu untuk menjelaskan ini. Ya hal-hal konyol sebenarnya. Tapi bukan remeh konyolan mereka ini. Nah itulah ya salam NKRI. Semoga sehat selalu, bermanfaat untuk di setiap daerah. Terutama orang-orang yang sudah didatah ya. Mengenai pembelian minyak goreng murah kemarin. Hati-hati. Nanti di luar dugaan. Meskipun kalian tidak memilih mereka. Tetapi sudah tercantum di situ. Tidak bisa kalian ngomong apa lagi. Seperti yang udah-udah. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya.